Penjual mie ayam Semarang, Solihin mencabuli anak perempuan berinisial SSA warga Semarang Utara. Pencabulan dilakukan tersangka secara berulang kali dalam setahun terakhir. Perbuatan cabul tersangka terbongkar dengan tidak sengaja saat adik korban memergoki tersangka memegang bagian intim korban di warung mie ayam. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Iwan Arief Yanto. Silahkan rekan, Iwan. Ya, terima kasih, May. Dan Pemirsa Tribuners bisa kami sampaikan benar bahwa di Kota Semarang baru saja terungkap kasus pencabulan terhadap remaja putri berinisial SSA berusia 15 tahun. Remaja putri ini merupakan warga Kecampatan Semarang Utara, Kota Semarang. Sedangkan tersangka merupakan seorang penjual mie ayam bernama Solehin yang berusia 56 tahun. Pencabulan ini menurut tersangka dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun terakhir. Itu menurut keterangan dari tersangka. Kemudian kasus ini terungkap setelah pencabulan yang dilakukan oleh tersangka berulang kali di berbagai tempat meliputi di warung mie ayam milik tersangka dan di kos milik tersangka dan sebuah kamar hotel di Kota Semarang. Kejadian ini terungkap setelah adik korban melihat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh tersangka di warung mie ayam milik tersangka. Kemudian adik korban itu melaporkan kepada orang tua korban. Lalu orang tua korban menanyai korban dan benar ternyata terjadi pencabulan tersebut. Kemudian setelah itu orang tua korban melaporkan kejadian itu ke polisi. Nah hubungan antara korban dan tersangka, korban ini merupakan anak dari teman orang tua dari tersangka. Jadi antara orang tua korban dan tersangka merupakan penjual mie ayam dan penjual mie penyet. Mereka berjualan berdampingan sehingga kondisi itu dimanfaatkan oleh tersangka untuk melakukan aksi bejatnya. Kemudian setelah kasus itu dilaporkan kepada pihak polisi, Solihin penjual mie ayam ini mengakui perbuatannya. Dia dengan terbuka seperti itu mengakui bahwa dia telah melakukan pencabulan terhadap korban sebanyak empat kali dalam setahun terakhir ini. Dia ditangkap ke Kamis Pekan kemarin. Kemudian ketika ditangkap polisi, Solihin juga membedakan bahwa dia, maaf, berdalih ya. Dia berdalih bahwa hubungan antara dia dengan korban merupakan suka sama suka. Artinya tidak ada pencabulan kayak gitu. Namun polisi tidak mempercayai begitu saja. Polisi dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, kemudian menjerat tersangka untuk pasal pelecehan seksual dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Untuk korban saat ini juga sudah mendapatkan pendampingan psikologis dari unit BPA Satres Tim Polis Satres Semarang. Begitu yang bisa kami laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Rekan Iwan atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan tersangka, serta Wakasa Tres Tim Polis Satres Semarang. Berikut tayangannya untuk Anda. Tahunnya apa? Tangga. Kamu kenal sama orang tua-tahun apa? Kenal. Itu kan depan jualannya hadap-hadapan. Kenal kok sampai begitu? Ya, saya ya benar-benar. Napsu aksan tidak bisa menghimpun. Menghimpun. menghindar setelah itu dia waktu tidur ada lapar tuh naik nah terus akhirnya tetap sepegang itu kanteng terus ya tajak itu mau kasih 100.000 ya di itu kos-kosan yang utama dia datang itu langsung tiduran sama adiknya pagi-pagi saya sendiri saya karena itu saya akan jualan punya kos disitu karena saya tuh biar dekat apa dorong kedua aku libur saya libur aku pesen saya datang ke warung kedua aku pesen ayam dipirim ke rumah saya ya di kos-kosan itu melaksanakan interogasi terhadap korban jadi korban atas nama SSA usia 15 tahun untuk kejanjian adalah sekitar bulan Maret 2023 atau sekitar satu tahun yang lalu karena waktunya udah lama baik terlapor maupun saksi lupa kapan kejadian pastinya cuma untuk TKP ada tiga tempat yaitu di warung Miayak Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara di tempatnya tersangka bekerja kemudian di losmen yang ada di Jalan Imam Bonjol Semarang Utara dan juga di kos-kosan Jalan Gurami Kecamatan Semarang Utara ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jaton Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia